Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto tarakan vision fx Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong Sambil ngopi di warung kopi kripto tarakan vision fx Oke teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto Mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah Agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan Dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rejeki yang kita terima pada hari ini teman-teman Kemudian untuk sahabat-sahabat semua bahwa di luar Pinet banyak sekali proyek-proyek kripto lain Yang dimana kita bisa mendapatkan koin dan cuan secara gratis Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan info silahkan gabung di grup telegram Tarakan vision free airdrop Nanti linknya akan saya berikan di deskripsi yang ada di video ini teman-teman Jadi disini saya akan share berbagai proyek-proyek kripto gratis yang bisa kita dapatkan di dunia kripto Oke teman-teman kemudian kita akan lanjut Hari ini kita akan bahas yang lagi rame di dalam Pinetwork Ini ada informasi bahwa bank-bank yang ada di seluruh dunia ini diam-diam melakukan penambangan koin P Namun kita akan membahas tentang ini Jadi Pinetwork adalah salah satu proyek kripto karansi yang berkembang pesat dan menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia Dibuat dengan tujuan untuk menjadi mata uang digital yang dapat diakses oleh siapa saja Pinetwork telah mengumpulkan basis pengguna yang besar dalam waktu yang relatif singkat Namun seperti banyak proyek kripto karansi lainnya Pinetwork juga tidak luput dari kontroversi dan misinformasi teman-teman Kita tahu bahwa di dunia modern bank memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi global Mereka tidak hanya bertindak sebagai tempat penyimpanan uang Tetapi juga sebagai fasilitator transaksi keuangan, pemberi pinjaman, dan pengelola investasi Dengan munculnya teknologi baru seperti blockchain dan kripto karansi Banyak yang mulai berspekulasi tentang bagaimana teknologi ini akan mempengaruhi sektor perbankan teman-teman Jadi dalam video ini kita akan mengupas tuntas mengenai Klaim terkait pinetwork dan hubungannya dengan bank Termasuk pernyataan bahwa setiap bank di dunia ini menjalankan pi Dan memerlukan pi sebagai hub dalam sistem keuangan baru yang disebut kuantum finansial sistem Jadi kita akan membahas ini Jadi dalam beberapa diskusi dan spekulasi Terutama di akun twitter yang ada di yang bernama rapail ini Dikatakan bahwa bank-bank di seluruh dunia ini menjalankan pi network Dan bahwa mereka memerlukan pi sebagai hub dalam kuantum finansial sistem Jadi kuantum finansial sistem sendiri adalah konsep yang masih dalam tahap pengembangan dan perdebatan Jadi sistem ini diklaim akan menggantikan sistem keuangan tradisional Dengan sesuatu yang lebih aman, cepat, dan efisien Dan sebagian besar berkat teknologi blockchain teman-teman Jadi bank ini sebagai entitas keuangan yang besar dan mapan Selalu mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan operasi mereka Teknologi blockchain menawarkan beberapa solusi potensial Seperti transaksi yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih aman Namun pertanyaannya apakah bank benar-benar mengadopsi pi network dalam kapasitas resmi Untuk menjawab pertanyaan itu kita akan melihat lebih dekat teman-teman Jadi kalau kita melihat disini ada salah satu yang dibahas adalah masalah dompet multisignature Jadi ada istilahnya wallet multisignature Ini adalah salah satu teknologi yang seringkali dikaitkan dengan bank dan cryptocurrency adalah dompet multisignature Jadi dompet ini memerlukan beberapa kunci pribadi untuk melakukan transaksi Yang berarti bahwa tidak ada satu pihak pun yang dapat mengontrol dompet secara sepiha Nah kemudian meskipun ada klaim disini bahwa bank menggunakan pi network secara resmi Namun bukti konkret tentang hal ini masih sangat kurang teman-teman Penggunaan dompet multisignature oleh bank misalnya itu lebih terkait dengan kebutuhan akan keamanan Dan efisiensi bank itu sendiri daripada hubungan dengan pi network Dan sampai hari ini kita belum mendengar informasi resmi dari core team Tentang adanya kerjasama antara pi network dengan bank-bank yang ada di dunia teman-teman Kemudian kalau kita lihat disini ada seorang pionir yang bernama Edi Sabas Beliau ini memiliki 18.000 follower Beliau mengkritik postingan ini teman-teman Jadi Edi Sabas ini adalah salah satu individu yang aktif dalam komunitas pi network Dan sering memberikan klarifikasi tentang berbagai informasi yang beredar Dalam konteks klaim bahwa bank menggunakan pi network dan bahwa mereka melewati proses KYC Edi Sabas ini menyatakan dengan tegas bahwa informasi tersebut tidak benar Menurut Edi Sabas, pi network dibuat untuk ditambang oleh individu Bukan oleh bank atau entitas bisnis lainnya Selain itu bank tidak mungkin melewati proses KYC yang ketat Yang merupakan salah satu pilar penting dalam operasional mereka Jadi klarifikasi ini membantu beberapa kesalahpahaman Yang mungkin ada di antara komunitas pi dan publik secara umum teman-teman Jadi dalam dunia cryptocurrency hype adalah fenomena yang umum Banyak proyek mengalami lonjakan popularitas dan spekulasi Yang terkadang melebihi kenyataan daripada apa yang sebenarnya ditawarkan Jadi hype ini dapat mendorong adopsi awal dan menarik perhatian Tetapi juga dapat menyebabkan ekspektasi yang tidak realistis dan kekecewaan Jika proyek tersebut tidak dapat memenuhi harapan Jadi pi network tidak kebal terhadap hype teman-teman Jadi kalau kita lihat disini walaupun ada postingan seperti ini teman-teman Ternyata banyak sekali pionir Banyak sekali para pionir senior Kalau kita lihat komentar di bawahnya Ini yang mengkritik postingan ini dan menyatakan Ini adalah postingan yang fake teman-teman Jadi ada yang stop, nonsense, stop Nah ini masalah kebijakan Jadi bagi teman-teman kita sebagai pionir harus realistis Memang saya sendiri optimis bahwa apabila pi network ke depan itu Memang benar-benar menguasai dunia kripto Tidak menutup kemungkinan maka pi network akan bekerja sama dengan bank Tapi untuk postingan ini Ini belum terjadi dan Dari core team sendiri belum pernah Menyatakan tentang kerjasama antara pi dengan dunia perbankan Dan ini dibantah keras oleh banyak pionir Bahkan banyak sekali pionir yang mengkritisi postingan seperti ini Karena dianggap cenderung menyesatkan teman-teman Nah bagaimana pendapat teman-teman tentang hal ini Silahkan komen di kolom komentar Oke sekian dari saya Semoga bermanfaat Tetap kita klik petirnya Namun tetap kita harus update informasi Atau mencari informasi yang valid teman-teman Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh